Pihak Bia dan Cukai Matara memberikan klarifikasi terhadap dugaan adanya pembongkaran secara ilegal box cargo berisi motor tim pabrikan Ducati di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pihak Bia dan Cukai menyebut jika pembongkaran tersebut telah sesuai dengan prosedur. Selain itu, pengunggah video yang sedang ramai diperbincangkan publik tersebut juga memberikan klarifikasi. Pada Kami 11 November 2021 dini hari, media Motorsport terkemuka Speed Week membocorkan video dan foto-foto dari seseorang yang diduga panitia lokal Mandalika, MGPA, saat membuka box cargo Ducati dan mengutaknya tik motor nomor 21 milik Michel Rinaldi. Sontak video yang juga tersebar di Facebook dan Youtube itu pun ramai menjadi perbincangan netizen. Dikutip dari Kompas.com, insiden tersebut dikhawatirkan bisa melukai kredibilitas Indonesia dalam menggulirkan event sekelas kejuaraan dunia WSPK. Terkait beredarnya foto dan video tersebut, pihak Bia dan Cukai Matara memberikan jawaban. Menurutnya, pembukaan box cargo yang berisi motor Ducati tersebut telah dilakukan menurut undang-undang dan dengan kehadiran personel Bia dan Cukai di lokasi. Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor, pejabat Bia dan Cukai selalu didampingi atau disaksikan oleh importer atau kuasa pemilik barang atau pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam akun Instagram resminya, Bia dan Cukai Matara menyebut jika dokumentasi yang diunggah di media sosialnya sebagai bagian dari edukasi dan bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas. Dimas Pratama, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bia dan Cukai Matara menyebut, video unboxing lain yang ramai di media sosial bukan milik mereka. Menurutnya, saat itu timnya tengah fokus melakukan pemeriksaan terhadap motor sehingga tidak memperhatikan adanya pengambilan video oleh pihak lain. Beberapa waktu setelah video tersebut beredar di media sosial, pengguna YouTube bernama Sol Kuta Lombok mengaku sebagai pihak yang mengunggah video tersebut. Ia mengatakan bahwa saat pengambilan gambar, motor sudah dalam kondisi terbuka. Dalam narasinya, ia mengatakan jika motor tersebut sebelumnya telah dibuka dan diperiksa oleh pihak Bia dan Cukai. Menurut pengakuannya, ia tak mengetahui jika mendokumentasikan motor untuk sirkuit Madalika tak diperbolehkan. Hingga berita ini diturunkan, pihak tribun video masih melakukan klarifikasi terkait pengakuan yang dituliskan akun YouTube Sol Kuta Lombok tersebut. Demikian informasi kali ini. Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal YouTube Tribun News.